Dan, percaya atau enggak, itu adalah titik dimana suara radio tadi berasal Oke, terima kasih udah melihat intronya Yang semua gambarnya itu ngambil dari Google ya So, halo guys, balik lagi di channel ini Kali ini kita bakalan kembali ngebahas tentang GTA San Andreas lagi Karena, seperti biasa di channel ini, kita bakalan bahas tentang banyak hal Seperti misteri, bug, fakta unik, ataupun hal kocak Dan, kali ini cukup bergeregat sih Karena, ada beberapa misteri baru yang bahkan saya baru tahu ada di game ini Dan, ada juga beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan Karena, itulah saya buat video ini Dan, karena itu juga kalian nonton Dan, karena itulah judul video ini, teman-teman Yaitu adalah beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan di GTA San Andreas Walaupun, saya kasih clickbait dikit ya Tapi, enggak sepenuhnya clickbait sih Karena, emang bener ada beberapa misteri baru Yang enggak sengaja saya temukan Dan, setelah saya selidikin Wah, banget deh pokoknya So, langsung aja kita bahas tentang beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan di sini Karena, setelah saya selidikin di sini Wah, banget deh Oh, tadi udah saya bilang ya Oke lah, langsung aja kita bahas pembahasannya mengenai 7 hal yang tidak bisa dijelaskan Setelah pesan-pesan berikut ini Ngomongin tentang hal yang nggak bisa dijelaskan di sini Sebenernya, banyak sih Salah satu yang bikin saya tertarik adalah tentang cahaya aneh yang setelah saya pikir-pikir itu merujuk kepada keberadaan UFO di sini Mungkin diantara kalian banyak yang menerima hoax tentang keberadaan UFO di game ini Tapi, apakah kalian bisa menjelaskan tentang sesuatu yang ada di langit ini? Di sini terlihat cahaya mengelilingi seperti berbentuk piring Dan saya bisa pastikan cahaya ini bukanlah sebuah file tambahan dari saya ya Ataupun hoax dan emang beneran ada di game ini Khususnya di sekitaran sini nih Saya bakalan ceritain dulu dari awal banget Kenapa sih saya tuh bisa ketemu dengan hal yang aneh ini Jadi, ceritanya saya tuh lagi jalan-jalan di daerah sekitaran sini Kalian bisa tandain aja di map itu sekitar daerah militer San Viro temen-temen Yang kalau kalian masuk itu tuh selalu dapet bintang 4 Nah, yang bikin saya bingung adalah Tiba-tiba aja saya mendengar suara lagu saat naik pesawat melintasi daerah itu Iya, kayak lagu di radio gitu Padahal jelas-jelas saya udah matiin suara radio di pengaturan Dan selalu wajib saya matiin guys Supaya itu tuh gak copyright kalau dimasukin ke Youtube Nah, yang bikin aneh lagi adalah Itu tuh terjadi gak cuma sekali Saya penasaran dong Dan akhirnya saya bener-bener cari titik tempat suaranya itu dimana Yaitu menggunakan mode supaya bisa terbang-terbangan gitu lah Saya langsung keliling-keliling di daerah sekitaran sini Dan singkat cerita saya udah nemuin lokasinya itu Ternyata ada di sekitar bandara San Viro temen-temen Nih, saya tandain disini ya Di dekat pintu masuk sebelah kiri Kalau kalian melintasi daerah ini Dengan ketinggian yang pas Akan selalu terdengar suara seperti ini Saya minta kalian denger dulu baik-baik Terima kasih telah menonton! Ini tuh persis kayak suara di radio Kalau kita itu naik kendaraan apapun di GTA San Andreas ya Tapi dengan keadaan mesin menyala Sampai sini kita coba berpikir logis dulu deh Gak siapa tau Itu cuma suara radio orang yang gak sengaja kedengeran di pesawat kita ya Tapi makhluk mana yang ada di langit ya? Rasa penasaran saya gak sampai disini aja temen-temen Saya inget dulu saya tuh pernah masang mode Yaitu mode lampu berkilau untuk di game ini Jadi mode ini tuh berfungsi kalau malam itu tuh kayak ada efek silau gitu lah Setiap lampu bakal lebih ngejreng atau terang gitu lah Kalau kalian lihat perkotaan dari jauh itu keren banget Nah mode ini sangat berguna di saat-saat seperti ini temen-temen Kalian bisa melihat setiap lampu jadi lebih berkilau mau sekecil apapun itu So kalau kalian datang ke lokasi yang sama menggunakan mode cahaya lampu ini Kalian akan menemukan cahaya yang bersinar di langit membentuk piring Dan percaya atau enggak Itu adalah titik dimana suara radio tadi berasal Menurut kalian apa ini? Coba kita perjelas lebih deket lagi deh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita enggak cuma bahas satu tentang hal yang enggak bisa dijelasin disini ya Saya tuh masih punya banyak banget hal yang enggak bisa dijelaskan lainnya seperti kehidupan saya Apakah kalian mau mendengar yang di real life juga? Kayaknya itu enggak menarik sih So yang kedua ini adalah polisi turun dari langit teman-teman mungkin ini pernah dialami sebagian dari kalian ya Terutama bagi kalian yang sering banget nyari masalah di GTA San Andreas Tipikal anak rental banget sih itu Pasti kemana-mana selalu dikejar sama polisi Tapi polisi disini emang ngeselin sih Disenggol dikit dapat bintang Dia yang nyenggol juga kita yang dapat bintang Bahkan kalau kita nyelamatin mereka juga kita yang dapat bintang Dan anehnya kalau kalian datang ke daerah Las Venturas khususnya di jalanan ini ya Kalian ikutin aja jalan ini inget ya Dari sini lurus terus belok kiri Nah di bagian sini bakalan ada terjadi hal yang aneh teman-teman Tapi sebelum itu kalian harus dapat bintang 2 dulu ya Ya terserah kalian mau dapetin dari mana Bisa gemukin orang dulu mungkin Wait Ini kenapa dia yang marah ya Ya bodoh amat lah ya Setelah kalian sampai disini Bakalan ada mobil polisi yang turun dari langit teman-teman Kalian bisa coba aja langsung praktekin Mungkin kalian juga bakalan bingung kali ya Dari mana datangnya polisi ini Apa dia punya portal gitu di atas langit Tapi kita berpikir secara wajar aja Emang beneran gila sih polisi disini Masih bicara tentang polisi Kegilaan mereka gak cuman cukup sampai disitu teman-teman Kalau kalian perhatikan di kantor polisi Terdapat hal yang juga gak bisa dijelaskan Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Ini saya beneran bingung sih Gimana caranya mereka naruh helikopter di tempat kayak gini Kalau atapnya kebuka sih masih mending ya Tapi Kalau kalian tadi bingung gimana cara masukin helikopter ke dalam situ Ini lebih membingungkan lagi sih Gak ada ledakan, gak ada kerusakan atau kerasukan Gimana caranya mereka bisa masukin pesawat jenis Beagle ini ke sini coba Dari atas kan gak mungkin ya Turun dari langit gitu Atau kalau dari samping gak mungkin juga sih Ada tiang soalnya Dan tujuannya juga apa Lagi-lagi masih berhubungan dengan polisi temen-temen Kayaknya emang bener sih Polisi disini tuh makhluk paling aneh yang pernah diciptain di GTA San Andreas Dan bener aja mereka punya portal untuk berpindah-pindah dong Ini polisi apakah kasih yang bisa jurus kamu ya Selamat menikmati Entah karena penyebab apa Kayaknya jembatan ini juga punya cerita tertentu ya Setiap orang yang kita tonjok disini Atau kita bikin emosi temen-temen Mereka bakalan langsung bunuh diri I need the wheels amigo Move your shit out of my way So itulah dia guys Beberapa hal yang mungkin belum bisa dijelaskan secara pasti di game GTA San Andreas Game favorit yang masih ada aja Hal yang masih bisa dibahas disini Walaupun merupakan salah satu game jadul yang sempat menemani masa kecil kita dulu Bagi kalian yang punya teori sendiri atau punya pendapat sendiri Bisa langsung aja komen di komen section di bawah Dan ya termasuk nonton video selagi temen-temen Sampai ketemu di video selanjutnya ya See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax